Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ashgili zalimin bil zalimin Jangan lupa subscribe Tunggak Semu Adi Beliau mungkin gak bilang orang termas Mbahnya istri saya gitu Karena kalau termas beliau gak keren Itu mbahnya istri saya Jadi kalau gak ngandalkan diri sendiri Yang ngandalkan istrinya Itu gak masalah Seperti itu juga masalah Allah itu baik Keramat gandul karubucuni Keramat gandul karubucuni Muka-muka keramati tetep Ojo sampe cuman gandul Jadi keramat seperti itu boleh Ngandalkan orang lain Istri teman itu boleh Saya punya sanat mutasil Tentang keluarga kita Tadi Ujur Yatam Bahwa itu hamimbat Tadi Gus Riza cerita Gus Imam dulu ya pernah ngaji Sama pernah Pak D saya Pernah keluarga saya Saya juga pernah ngaji Tapi itu tadi Saya hanya pernah ngaji dua kali Bukan karena apa-apa Kebetulan meleknya hanya dua kali Karena kalau Gus Ibu itu tidur Kalau malam nyewa ontel Kedohong Sama Gus Kamil itu Tapi Alhamdulillah itu menjadi saya membekas sekali Dengan Pondok Tirboya Karena Mbah Mun saking cintanya Anak kumbuh saulan lah Harus pernah ngaji di Di Lirboya Terus beliau katanya Dulu pernah ingin Di antara ya Di antara rencana Pernah mau jadi mantul Lirboya Tapi Allah menghendaki tidak Terus beliau ngentikan sekarang Ustak Kavaroi katanya Karena Gus Rauh jadi mantul Lirboya Gus Roci jadi mantul Lirboya Saya tidak akan Nengah Faroi Gus Riza Karena baru punya anak kecil Tadi Jadi bingung nanti Saya teruskan menyangkut Sanat-sanat ilmu Oke Mahfud Termas itu Yang nulis Khasyatu Turmusi Kalau sini bacanya Termasih atau Termasih? Umumnya Termasih Turmusi Ya Turmusi Ada yang baca apa? Termasih Karena nasibnya Nama Ajam itu Kasian Ada orang itu Namanya Tirmizi Yang satu Termizi Yang satu Termizi Ada Tarmizi Ustukri juga sama Ustukri Istokri Apa? Ya itu ya? Kan bebas itu Gus Bacana Ajam kan bebas Iya Makanya kaedahnya Ajamiyun fasnafihi masyikta Iya Sibromilisi Kalau disini bacanya apa? Sibromalisi Sibromalisi Kalau ada Ada yang baca Sibromilisi Ada yang baca Sibromulisi Ini aslinya Yang mancing ini Gus Bahak Bukan saya Beliau ini Masya Allah Luar biasa Dalam Pancingan Pancingan Sehingga Saya terpancing oleh beliau Jadi Nasibnya Kumpul Dengan orang Yang alim Ini ya Jadinya Seperti ini Saya teruskan Ini yang Yang serius Saya ini Karena saya ini Sudah tidak dapat Cucu gurianya Kemahrus Tapi Saya dapat warisannya Karena Sebagian Cerita-cerita Keramatnya Keluarga Lirboyo Yang termasuk Santri sering diceritani Keramatnya Mbak Mahanap Itu saya Termasuk ya Tentu banyak yang diceritain Keramatnya Mbak Mahrus Masyur itu Mbak Mahrus Kadang isu Sudah dipasukkan Sebenarnya saya mau minta Ijazah Potongannya kok Nggak isu Tapi nanti Setelah Saya siap Bukan ijazah Lebih dari ijazah Ijab sah Nanti kalau sudah ada Indikasi bisa Saya pasti minta Ijazah Dan semenjak itu Saya sudah tidak berani Karena Berarti guru saya Tapi saya nanti Nunggu istighoroh dulu Tadi Apa bisa Apa enggak Gitu Nah kebetulan Saya ini adalah Turunan ke delapan Dari orang yang bernama Soleh bin Asnawi Sepuh Itu gurunya Mbak Soleh Darat Mbak Mahfud dulu Pernah ngaji Mbak Soleh Darat Tafsir Jalalen Dua kali Dulu Mbak Soleh Darat Ngaji sama yang Mbak Soleh bin Asnawi Sepuh Itu ngajinya juga Tafsir Jalalen Dan beliau Dan beliau Cara ngaji itu Detail sekali Ini sekaligus Apa ya Saya bilang tamparan Kalau tidak sopan Ini peringatan keras Bagi yang pernah Tuju ini Pernah cicit Beliau kalau ngaji Ditulis Jadi Sebagian ditulis Kalau di Al-Mustafid Lima Al-Amin Al-Asanid Khotam To'in Dahu Tafsir Jalalen Mar-Roten Ditulis Bitamami Sempurna Saya ngaji beliau Dua kali Khotam Sempurna Jadi Lebih dari dua kali Iya Terus Terus juga jeblong-jeblong Kalau ini Enggak Moto sama Itu Untuk ijazah Dan beliau Ketika ngaji Syed Abibakar 1 Beliau Istinad Vilvigi Itu namanya Sama Syed Abibakar 1 Itu beliau Ngentikan Saya ngaji Bukhori Bab ini Sama ini Yang enggak menangi Ini Kemudian Ini tak tambal sendiri Ini mbah-mbahnya Istrinya Siapa ini Gus Ini temannya adik saya Satu kelas Tak tanya tadi Lebih beling mana Enggak tahu Gus Karena sekarang Tawaduk Lebih beling itu Supaya dianggap Pali Karena Tawaduk Jadi enggak jelas Sekarang-sekarang Makanya saya sering Ngomong Seenaknya itu Karena gitu Yang Tawaduk pun Enggak jaminan Lebih sopan Jadi Tawaduk Untuk diakui baik Jadi repot Mbah-mahfud itu Ngaji lama sekali Sama Syed Abi Bakar Satu Sampai Beliau Kecakamannya Saya ini Kalau baca Khasyatu Turmus Itu enggak tahu Bedanya Dengan I'anatu Tolibin Sangking Persisnya Ibarotonya Mbah-mahfud itu Persis seperti Malakah yang Dipunyai Syed Abi Bakar Satu Yaitu Sahih Bulian Nah Syed Abi Bakar Satu itu Punya Kakak kandung Sekaligus Gurunya Karena Mbah-rep Sama Ruju Namanya Syed Umar Satu Syed Umar Satu Itu Gurunya Mbah Ahmad Bin Shueb Mbahnya Mbah Mun Jadi dulu Mbah Ahmad Itu ngaji sama Syed Umar Syed Umar Satu Syed Umar Satu Itu diantara Khas pengajarannya Adalah Hanya mau Ngajar kitab Yang bisa Dihafalkan Almutun Sehingga Mesipun Nazuman Atau Matan Dihafalkan Makanya Terus ada Mukhafadah Di Indonesia Karena Sanat dari Syed Umar Itu santri Harus menghafalkan Yang menjadi Beda Dan masalah Itu Era Gus Reza Hafalan itu Nonton Naik kelas Dulu Nggak Hafalan itu Hafalan saja Untuk jadi orang alim Sekarang untuk naik Kelas Jika saya sering Digocelok Saya ini masih Apal Jurumia Apal Imriti Saya itu masih banyak Hafalan Itu sering digocelok Sama teman-teman Gus Barat dulu Ngaji pasti Nggak setor Buktinya apa Hafalannya masih Kalau kita Jadi saya malah Yang masih hafal Malah dianggap Satu kesalahan Saya sampai sekarang Masih hafal Alfia Jurumia Tapi malah disalahin Sama teman-teman Pasti dulu Nggak setor Buktinya masih Nah yang bener Yang lupa-lupa itu Karena sudah disetor Memang bahasa Setor itu salah Wong ilmu kok disetor Ya hilang Makanya saya kadang Itu yang bener siapa Saya itu pembela Santri bodoh Saya berkali-kali bilang Ternyata Yang nggak hafal Sampai yang hafal Itu pinter yang Nggak hafal Karena sudah disetor Saya itu punya teman Musaw Rahmu'in Saya dulu itu Rahis Mu'in Itu nggak pernah menang Sama Santri Paling diem terus Ketika tak tanya Kenapa kamu nggak jawab Sakjani aku isogus Cuma tawaduk Bikjen dengan Membojok Itu sampai sekarang Dia jadi kiai Tiap ada muskilat Yang ngasih sama saya Gus ini dijawab Sakjani aku lagi sakit Tapi aku ingin tawaduk Itu Saya itu ya manggel Mau manggel Dia tawaduk Mau khusnudun Kayaknya goblok betul Jadi Saya nanti mau konsultasi Sama Gus Iyim Cara menghadapi Kayak itu Gimana Jadi mau dibenci Tawaduk Mau diakini Tawaduk Kayaknya memang Nggak Nggak bisa Terus Saya teruskan Tentang Pak Mahfud Jadi Guru-guru kita ini Zuryatam Ba'idu Hamim Saya sampai sekarang Ngaji di Pondok Damaran Itu Pondoknya Generasi ke-7-8 Itu juga Babahnya Keluarga Mana Gedongan Ya Dari Nyai Itu Dulu itu luar biasa Zaman itu Sudah Ngarang kitab Jadi Mbak Raden Asnawi Yang terkenal itu Termasuk pendiri NU itu Masih cicit dari Kiai Haji Asnawi Sepuh Kiai Haji Asnawi Sepuh itu Punya anak Namanya Soleh Itu gurunya Mbak Soleh Darat Jadi Itu Saya Mbak ke-7 Kalau ke-8 Dari beliau Jadi Semua Saya Gus Reza Gus-gus Disini Itu Zuryatam Ba'idu Hamim Nah Ciri Zuryah Singmardiyah Indawa Yang dirilani Allah Itu adalah Karakter Ajedetnya Karakter Leluhurnya Itu terjaga Makanya Nabi Yusuf Mengatakan Wattaba'adumillata'abai Ibrahim Awa'isaq Wa'ya'akub Maka Nalana An-Nusrikabillahi Minsay Saya Ngikuti Jejak Leluhur Leluhur Kami Beliau Menyebut Mulai Ibrahim Ishak Ya'akub Ciri utama Leluhur Itu adalah Maka Nalana An-Nusrikabillahi Minsay Saya Nggak Akan Melakukan Ciri Kepada Allah Makanya Ketika Saya Dulu Belum Hafal Quran Itu Bapak Hanya Ngetikan Begini Hak Kudung Apa Quran Kudung Apa Kepaten Ober Artinya Misalnya Mbah Kita Baca Khasyiat Turmusi Anaknya Bisa Cucunya Bisa Ini Cicitnya Mau Tidak Bisa Itu Malu Karena Bapak Bapak Bisa Sekali Bapak Bisa Anaknya Ini Punya Alasan Bapak Bisa Ini Bukan Nyindir Perintah Ini Bukan Nyindir Tapi Perintah Jadi Kalau Saya Tidak Hafal Quran Bapak Saya Hafal Quran Bapak Saya Itu Sekali Saya Tidak Hafal Maka Anak Saya Punya Alasan Tidak Hafal Karena Bapak Tidak Hafal Untuk Supaya Anak Ini Tidak Punya Alasan Bapak Ini Harus Jaga Tradisi Itu Jadi Kalau Ghus Rizal Bisa Bahasa Arab Bisa Bahasa Inggris Anaknya Itu Bisa Mandarin Karena Sanat Ini Harus Musal Saya Bayangkan Orang Tidak Bakas Bazuber Andekan Bahamun Tidak Salim Itu Pasti Bisa Saja Bazuber Itu Dilupakan Andekan Gemakhrus Ghusimam Ghusimam Gemakhrus Tidak Seperti Ini Maka Orang Juga Tidak Bakas Bakarim Sampai Bakarim Dihormati Sedemikian Rupa Karena Zuryah Meneruskan Tradisi Beliau Sampai Seperti Ini Yaitu Mengkhidmai Para Santri Sekali Ghusriza Dagangan Apalagi Dagangan Sarong Bihas Terima kasih Tidak Terima kasih Terima kasih telah menonton